Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue C.R.Y dan thanks for watching this video Untuk video kali ini gue ingin membahas tentang kemungkinan tanggal tayang dari anime paling gue banget Yang semuanya pasti ngakuin kalo tokoh utama dari anime ini mirip banget dengan kalian Orekia bang, bukan, Hachiman nih Hachiman, bukan, tapi Kazuya lah bos, emang yang paling mirip lu siapa di anime ya Kazuya lah Kayak lu dong bang, kok tidak, saya mirip Anos, anjay, oke ya Jadi seperti yang temen-temen ketahuin, anime ini sudah dikonfirmasi season 2 nya Dan konfirmasinya pun setelah anime tamat, Sasugadana buat studionya, apa studionya? Lah mana studionya? Belum dimasukin ya, gak apa-apa Jadi yang bisa gue kasih tau di video kali ini adalah Kalo misalnya kemungkinan besar anime dilanjutkan itu tidak di musim depan atau spring 2021 Gue mengatakan itu di bulan Februari, jadi gini ya Gue gak tau secara pasti, tapi bang paling cepet itu adalah summer 2021 Atau bulan Juli 2021 kita bisa menikmati season 2 nya Tapi tergantung kapan pengumuman tentang tanggal tayang Sebenernya kita tunggu sampai detik ini lah Kapan pengumuman tanggal tayang gitu kan Apakah anime nya ini sudah beres atau belum? Tapi menurut gue sih sudah beres kali ya Karena mereka berani untuk mengkonfirmasi kalo season 2 nya itu sudah masuk dalam proyek Dan biasanya sih, gak sampai setengah tahun dari kapan dikonfirmasinya itu anime Dikonfirmasinya kalo gak salah itu bulan Oktober ya Oktober gak sih? Oh, bulan September deh I'm sorry Bulan September atau selepas anime tamat Kalo kita pikir setengah tahun, berarti kemungkinan besar bulan April atau Maret akan dikonfirmasi tanggal tayang Itu biasanya rata-rata sih, bukan paling cepat, bukan paling lambat Tapi rata-rata tanggal tayang itu dikonfirmasinya Dikonfirmasinya itu setengah tahun setelah animenya dikonfirmasi bakal tayang gitu Nah, apabila, apabila ya dikonfirmasinya bulan April Jelas dong, bulan April itu ya musim anime baru Itu gak mungkin nayangin Karena dikonfirmasi pas musim itu benda jalan gitu Jadi gak mungkin Dan apabila bulan April itu kemungkinan besar ya Summer 2021 Atau bulan Juli 2021 Itu adalah tanggal terbaik ya Jadinya tepat setahun setelah season 1-nya bisa langsung ke season 2-nya Tepat 365 hari Gak sampai segitu juga padahal ya Tepat 1 tahun ya kan Intinya gitu aja Bahkan intinya gak sampai setahun sih Yang bener yang mana sih? Kok bikin susah aja bahasa gue ini ya? Harusnya gue belajar Andul dah Belajar sastra Indo dulu nih Daripada jadi Konten kreator gini Aduh apanya yang konten kreator Tadi edit juga kagak nih video Oke, oke, oke Jadi kesimpulan gue cuma itu Karena sampai saat ini kita belum mendapatkan Pasti kampal tanggal tayang Dan juga mungkin kita bisa mengetahuinya di bulan depan Atau bulan ini Ataupun juga bulan April Tapi kemungkinan besar Tidak di bulan April ya Kita bisa menikmati animenya Kemungkinan besar yang paling cepat Yang bisa gue bahas adalah Di bulan Juli Kita bisa menikmati animenya Atau di musim summer 2021 Itu sekian dari gue Thanks for watch this video